Jalan bergelombang tepatnya di Jalan Ria Kudu, depan kampus ITERA mulai diperbaiki. Rencananya, perbaikan ini akan dilakukan di sepanjang Jalan Ria Kudu. Kasih Jalan UPTD Wilayah 2 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Dodi Indra Praja mengatakan metode CTB atau cementrate base digunakan dalam perbaikan ini. Dodi menambahkan perbaikan ini hanya sementara, sampai Jalan Ria Kudu akan dilakukan rigid beton dan menghabiskan anggaran sebesar 13 miliar rupiah. Ditargetkan, perbaikan penggunaan rigid beton akan dilaksanakan tahun 2023. Sementara itu, pengamat transportasi dan Jalan Raya ITERA, Rahayu Sulis Teorini menyambut baik perbaikan ini. Dikarenakan, jalan ini sudah rusak dan bergelombang sehingga berbahaya bagi pengguna jalan. Ditambahkannya, faktor kerap rusak Jalan Ria Kudu dikarenakan tekstur tanah kurang bagus dan banyak kendaraan overload yang melintas. Pasti kendaraan berat ya, dan berat kendaraan ini, dan secara volume, secara muatan. Sehingga konstruksi jalannya, kelasnya itu bukan kelas provinsi harusnya, tapi sudah nasional gitu ya, jalan negara. Jadi harus itu baik lebar, tapi sudah ya, secara desain, lebar dan sebagainya, konstruksi perkerasannya aja. Dari Bandar Lampung, Andre Presetio Nugroho, Metro TV Lampung.